Hai teman-teman ketemu lagi dengan Silver Troopist Lama sekali ya kayaknya saya tidak bikin video tentang motor saya Oke hari ini sebenarnya saya mau sharing Semoga videonya nanti bermanfaat bagi teman-teman Ya paling tidak memberi informasi pada kalian pengguna shogun SP Terutama ya atau shogun yang lain juga boleh Nah kemarin itu kendalanya ya teman-teman motor saya ini Mati ya tidak bisa dihidupkan Lalu matinya kenapa nah ini saya beritahu ciri-cirinya teman-teman Jadi awalnya sebelum benar-benar mesinnya itu mati Jadi waktu itu rasanya ketika dikendarai motor ini sudah mulai berebet ya Kalau di bahasa saya mungkin di tempat kalian bahasanya bisa berbeda Tarikannya itu berebet ya jadi ditarik gas kenceng itu Lari 20 ke atas sudah berebet ya Itu awal pertama saya rasakan seperti itu Jadi tarikan itu sudah berat sekali teman-teman Kemudian tanda-tanda berikutnya itu kemarin lampu sen ya Saya rasakan lampu sen itu kok tiba-tiba Kadang hidup kadang enggak ya Kayaknya kelistrikannya mulai terganggu ya Nah itu pengalaman yang saya rasakan Nah setelah saya cek ya Karena waktu itu masih jalan walaupun berebet Saya paksa sampai terakhir benar-benar mati itu ketika hujan Saya pikir itu kena hujan air hujan ya Jadi agak berebet lalu mesinnya mati Padahal ya enggak banjir Cuman kok tiba-tiba waktu pertama kali hujan Dan saya pakai tiba-tiba motor ini bisa mati mesin Dan itu saya pikir karena hujan Ternyata tidak teman-teman Jadi ketika saya cek di bengkel Awalnya cuman saya cek karburasi Kemudian cek bagian gas Kemudian saya betulkan busi-businya saya ganti Itu bisa nyala Tetapi Masih berebet Apalagi kalau dipakai untuk boncengan Atau dipakai untuk berdua Tapi kalau dipakai untuk sendiri Itu masih belum terasa berebetnya Ya itu ya teman-teman Jadi ketika dipakai itu berebet Kemudian Saya biarkan Saya pakai jalan dari bengkel itu ya Saya pakai sementara Istilahnya nanti kalau ada kendala lagi Baru saya bawa ke bengkel Nah Belum Sampai satu hari Masih dalam waktu Satu hari itu Tiba-tiba Di tengah jalan Waktu saya mau pulang Itu Motor enggak bisa dinyalakan Ketika saya berhenti Kemudian saya nyalakan Benar-benar motor ini enggak mau Nyala Seperti enggak ada apinya teman-teman Jadi ketika diselah Atau di kickstarter itu Dia enggak mau hidup Nah setelah itu Saya bawa ke bengkel Kemudian di cek-cek-cek Saya takutnya kemarin spool ya Indikasi pertama Kalau enggak ada api Wah bisa aja ini spoolnya ya Nah spoolnya Kemarin juga sudah dibongkar Sudah dilihat Ternyata spoolnya Sementara itu aman Ya itu pengalaman saya Lalu Ketika dicek-cek lagi Table body juga dicek ya teman-teman Karena Berhubungan dengan kelistrikan Siapa tahu ada yang konslet Ada yang putus Nah itu Semua dibuka semua Nah Dicek lagi Kiproknya Kiproknya Kalau ganti kiprok Yang baru Cuma diganti kiprok aja Larinya Cukup Mengurangi Berbetnya tadi Cuma masih ada berbetnya Jadi Kalau Kalian berbet Terus ganti kiprok Kemudian Berbetnya itu berkurang Tapi masih berbet Berarti itu bukan kiproknya Teman-teman Ya Nah dicek lagi Kemudian Suruh Set lagi Dilihat lagi Periksa lagi Akhirnya CD-nya juga Dibongkar juga Dicek lagi Waktu itu Ceknya Gini teman-teman Jadi Motor nyala Kemudian Bagian lampu Itu diputus Kabelnya Dicopot ya Itu Gak berbet Nah Tapi begitu Kabel Untuk listrikanya Tadi disambungkan lagi Motornya Jadi berbet Nah Itu kemungkinan Dari CDI-nya Jadi kemarin Ketika dicoba Vprognya Juga Bermasalah Kebetulan Kemudian Gak cukup Cukup Kiprok saja Yang ganti Tetapi CDI-nya Ternyata Juga ganti Ya Akhirnya Saya ganti Kiprok Dan CDI Ya Lalu kemudian Saya cari-cari Sumber Harga Di marketplace Ya Untuk harga CDI yang Ori Dari Sogun Kebo Itu ya Singiden Itu Mahal sekali ya Harganya Itu bisa sampai 600 lebih ya Sampai 800 Ada Kalau cuman Pakai yang 150an Yang Abel-abel Walaupun SGP Kayaknya Kurang bagus Jadi Sementara Karena saya Mau cari yang Bagus Tapi belum ada Dananya ya Waktu itu Saya pakai yang Ini dulu Sementara Untuk jalan Apa Imitasi Tapi Second Jadi masih saya Kasih yang second Saat ini Tapi larinya Sudah enak Teman-teman Kita tunggu Sampai CDI Nanti Bermasalah Atau Mungkin Masih Awet Kita pakai Terus Tapi Kalau Tidak Awet Nanti Saya akan Ganti Jadi Setelah Ganti Kipro Ganti CDI Tenaga Motor Pulih Kembali Nah Mungkin Bagi teman-teman Pernah Mengalami Hal itu Bisa Komen Nanti Di Chat Atau Di kolom Komentar Di Youtube Silver Trupes TV Kalian Bully Sharing Mungkin Punya Pengalaman Berbet Atau Tiba-tiba Motor Mati Sudah Ganti Busi Tapi Masih Berbet Nah Bisa Saling Sharing Ya Teman-teman Kita Saling Berbagi Pengalaman Terutama Untuk Pengguna Sogun SP Karena Memang Kalau Untuk Kelistrikan Kalau Bermasalah Itu Performa Motor Juga Jadi Agak Merebet Walaupun Pada Apa Pada Dasarnya Motor Ini Kalau Tidak Pakai Aki Pun Sebenarnya Bisa Jalan Maksudnya Larinya Masih Enak Tapi Kalau Kelistrikan Sudah Menyangkut Kiprok Dan Sebagainya CDI Apalagi Itu Bisa Sangat Mengganggu Sekali Kenyamanan Berkendara Nah Setelah Pakai Kiprok Yang Baru Kemudian CDI Sudah Ganti Tenaganya Sudah Pulih Kembali Nah Itu Kayak Motor Baru Sungguhan Jadi Teman Jadi teman-teman Mungkin Yang Saat Ini Motor Tenaganya Loyo Atau Tidak Bisa Diajak Lari Kencang Coba Dicek CDI Mungkin Bisa Saja Bermasalah Tapi Tidak Cuman CDI Jadi Bisa Dicek Lagi Mungkin Kampas Dan Sebagainya Atau Settingan Carbun Itu Juga Bisa Mempengaruhi Performa Motor Kalian Ini Hanya Sharing Dari Saya Dengan Kendala Yang Ada Jadi Kemarin Ini Benar-benar Motor Hampir Seminggu Itu Saya Titipkan Di Bengkel Untuk Ngecek Dari Lampu Lampunya Kemudian Kelistrikanya Saya Suruh Cek Semua Supaya Tidak Bermasalah Lagi Ya Teman-teman Jadi Setelah Saya Ganti Kipro Ganti CDI Saya Juga Servis Tune Up Jadi Oli Saya Ganti Kemudian Filter Juga Saya Ganti Filter Oli Ganti Kemudian Karburasi Dipersihkan Pokoknya Tune Up Motor Ini Jadi Ringan Tarikannya Jadi Enak Lagi Dan Kayak Motor Baru Turun Dari Sumpah Kalian Bisa Coba Nanti Jadi Ketika Sogun Tidak Ada Tenaga Orang Bisa Lari Kadang-kadang Itu Perlu Dicek Lagi Faktornya Bisa Antara Itu Dan Teman-teman Jangan Ini Jangan Putus Asa Ketika Merawat Motor Tua Karena Memang Kalau Sudah Umur Berapa Ini Hampir 20 Tahun Hampir 18 Tahun Jadi Ada Part Part Yang Mungkin Harus Diganti Sudah Waktunya Ganti Silahkan Teman-teman Ganti Supaya Tenaga Performa Kemudian Tampilannya Juga Mungkin Menjadi Lebih Bagus Lagi Lebih Seger Lagi Silahkan Diremajakan Nah Selain itu Mesinnya Juga Sangat Halus Ketika Saya Sudah Jun Up Ini Suaranya Jadi Enak Lagi Kita Tes Ya Teman-teman Ini Saya Mau Hidupkan Ini Suara Mesinnya Halus Lagi Jadi Beneran Nyaring Teman-teman Nyaris Nyaris Nggak Kedengeran Ya Suaranya Jadi Halus Lagi Karena Ini Sudah Di Zone Up Lagi Tapi Nggak Ganti Super Part Dalam Nggak Cuman Diganti Oli Kemudian Di Service Nah Suaranya Lembut Bass Nah Kas Banget Shogun Shogun SP Saya Suka Ini Kelihatan Kalau Motor Enak Suaranya Sudah Kedengeran Bass Itu Mantep Treblenya Juga Oke Ini Yang Saya Suka Dari Suzuki Shogun SP Yang Pertama Bikin Jatuh Cinta Yaitu Suara Kenal Pot Sangat Mantep Nah Oke Teman-teman Cukup Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Sharing Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Yang Merasakan Kendala Pada Motor Kamu Ya Kalian Bisa Comment Like And Share Bahkan Subscribe Channel Silver Troopist TV Karena Subscribe Itu Gratis Dan Terima Kasih Sudah Menonton Channel Silver Troopist TV Sampai Ketemu Di Video-video Selan Bye Bye Bye